selamat menikmati Danyang Santri Nembongken Kabisa Kabalah Rea Sampurasu Rampes Alhamdulillah Tepangdei Di Danyang Santri Nembongken Kabisa Kabalah Rea Episode Ka Opa Kuma wartasnya sih Alhamdulillah sehat Abdi, sakin ternyata malahnya Kuma stabil kehidupan Standar ya Yang penting tidak stagnan juga Walaupun harga-harga Melambung tinggi tetap optimis Tetap kecil Ini di studio sudah banyak sekali Kita kedatangan tamu Juga para Danyangers Ada Selalu ada Danyangers Kita kembali lagi di program Danyang Santri Kerjasama dari Les Bumi PWNU Jawa Barat Bekerjasama dengan Media Center Nah Datul Ulama Jawa Barat Channel Kita juga berterima kasih kepada para sponsor Para sponsor kita ada siapa aja Vintage Bandung Nah ini sekalian ya Mau mengucapkan selamat Kepada Ajangan Syakur Vintage Bandung Alhamdulillah Atas kelahiran putrinya Yang pun putri keempat Putri keempat berkah Barokat Alhamdulillah berkah Baru seerajengannya Berkah Ajangan Semoga menjadi putri yang soleh Amin 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 Semoga episode-episode berikutnya Juga tetap bekerjasama Tetap berkolaborasi ya Berkolaborasi Dan bertambah juga lagi Para pendukung ya Sponsor lainnya Oh iya dong Ini soalnya luar biasa acara ini ya Karena kita mengangkat prestasi Para santri yang ada di pesantren Betul juga Kalau selama ini orang bilang Pesantren ngapain aja sih Ngaji sudah pasti Membaca kitab Sudah pasti Dan kegiatan-kegiatan agama yang lainnya ya Tapi ini ada kegiatan seni ya Ada kegiatan seni Ada kegiatan yang sifatnya hobi Hobi Kemudian juga entrepreneur dan lain-lain Seperti yang kemarin Mang Ada lagu ini yang ingat saya tuh Kemarin kita kedatangan dari Naiki Naiki Lagu Naiki Lagu gimana Mang Mudah-mudahan masih ingat ya Harus ingat Mudah-mudahan teman-teman Naiki juga masih nonton ya Oke Hidup Bermanfaat Hidup Bermartabat Ini sebuah tagline teman-teman Dangyangers Hidup itu harus bermanfaat dan hidup bermartabat Nah di Pondok Pesantren kita menemukan dua hal yang penting ini Benar-benar sih Dan kali ini kita kedatangan tamu ya Kedatangan teman-teman juga Dari mana sih Naiki Masih Bandung kan Masih dari Bandung juga Ini juga kita menunggu ya Dari teman-teman yang di luar Bandung Juga boleh loh merapat ke kita ya Silahkan Mau disasah adanya Mau disasah sama Ada kita sebagai Nah Pondok Pesantren Margasari Cijaura Cijaura ini pesantren yang sangat legend Legend ya Itu berdiri sejak 1925 Kebayang Kebayang jaman-jaman Bandung itu ya Awal abad 20 Abad 20 Jaman pergerakan Jaman pergerakan Menuju kemerdekaan kan Ini yang kadang Tidak diungkap ya Bahwa Kantong-kantong pergerakan Kemerdekaan kita Untuk Indonesia Untuk menciptakan Kemerdekaan Indonesia Ini salah satunya Terbesar dari pesantren-pesantren Dapat dukungan Jiwa raga itu Tentu saja Untuk kemerdekaan Indonesia Betul Jadi tidak semena-mena Hanya karena Apa Pergolakan-pergerakan saja Tetapi disini ada Doa Ada dukungan Nilai spiritual Dan tentu saja Para santri-santri Yang kala itu Tetap belajar Tetap juga berjuang Berjuang Ih keren lah Tepuk tangan dulu lah Tudangnya Nah Ini kita udah kedatangan nih Siapa sih? Juru bicara Oh juru bicara Wakil gitu nya Perwakilan dari teman-teman Pada sore hari ini Kita kedatangan Seorang santri Entrepreneur Kang Adia Kang Adia Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam Bilu Jeng Sumpi Di bidang yang santri Di aturanan Eh kita selalu kompak ya Asa terjanjian Nganggup bodasnya Malam kita janjian ya Asa bugi kamar ini Kang silahkan KTW panggintan Kesamaan dia Sama satu frekuensi Kang Adia Alhamdulillah Alhamdulillah Ini berseri-seri sekali Eh naun Bekel Bekel Bili Tiponok Atau saya Langsung Belertikart Liwet Liwet atau hitam aja Gona Kastrologi Di setiap pesantren itu Ada sebuah ilmu Yang sudah turun-temurun Bang itu Kastrologi Ilmu liwat Ilmu liwat Ini boleh dong Dikenalin dulu dong Tentang akangnya Atau tentang pesantrennya Nih sekilas nih Saya Iya tentang akangnya Saya Adia Tadi udah saya kasih tau Lebet 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 Nata ira Bergabung gitu Terus lama di pesantren si Jauhra Kalau kebetulan memang Kalau saya itu Ya emang keluarga Oh Keluarga dalem Orang dalem Jadi bagian-bagian ini Satpam Bagian jaga Aduh Satpam yang terlihat Atau tidak terlihat So kayak dua bagian Ini pasantren Oang Satpam goib Keamanan yang nampak Dan tidak nampak Iya Kang Adia Berarti Memang apa Sudah menjadi Bukan sudah menjadi Memang keluarga Di pesantren itu Dan ini emang Kiprahnya pesantren Seperti yang tadi Aku Spil di awal Bahwa 1925 Dan kemudian Ada juga Kisah Luar biasa Yang tidak bisa dihilangkan Dari sejarah Tentang pesantren si Jauhra Alhamdulillah Hari ini kita bisa ketemu Sama juryatnya Bahwa Penerluas generasi kasabaran Kebarah ya teh Keempat Keempat Belum terlalu jauh Berarti ya Cucit-cit Pang Gintan imannya Cucit-cit Cocot Eta ma ilmu abis Cocot kencang Oh Gila sih kau Sines cocotnya Tau deh Kewaris tahta ya Kewarisnya Aduh Itu enak raja Queen-queen Eli tapi Eli kadang Sines Abis ma Aku atas Ngobrol Begitu ratu Elisabeth Nggak ada Abis Nengalian langsung Bang Tengah lega Billy Cendol Elisabeth Jadi cendol Charles Tapi intinya Tidak terbukti Tetap Elisabeth Itulah buktinya Queen Wah Itu pewaris tahta Pewaris tahta dari Cijaura Ini Kang 1946 itu pernah Menjadi bagian dari Pergerakan-pergerakan Jantar posko Jantar posko Jantar posko Jantar posko Jantar posko Aduh Berarti Memang nasionalis sekali ya Pesantrennya ya Insya Allah Seharus lah ya Itu kan kita Tetap turun-temurun Ibaratnya kepada santri-santri Kang ini penasaran Ini menarik Menarik Coba apa Tate Kang Abi Kepo te Kepo Kacamata Kacamata Di masa jenis Wadahnya mirip Di rumah Ternyata properti Saya buka boleh ya Buka nyaranya Saya buka boleh ya Cic cacan azan Nah buka Buka kacamata Buka kacamata Oh iya mah Atau iya mah keren Cic iya mah seni Atau C Kacamatanya dari kayu Iya benten iya mah Nah itu iya mah seni Hatur nun Kang Hatur nun oleh Akang keke Cic iya mah seni Tindu aluminium Santen Tembaga atau logam Ini kreatif kita Ini hasil karya luar biasa Ini tidak main-main ini Ini bukan keisengan Bukan keisengan dan kerajinan tangan semata ini Ini Di atasnya rajin ini Ini produk Akang sendiri Atau Produk pesantren Yang ngerjainnya Yang ngerjainnya berarti para santri Atau Jadi itu Kalau untuk itu Sebagian ada santri Sebagian juga dari masyarakat Wah Jadi menghire masyarakat sekitar Warga sekitarnya Warga sekitarnya Wah Kayunggun bisa Ini yang tadi Hidup bermanfaat Hidup bermartabata Ini salah satunya Contohnya Bahwa keberadaan suatu lembaga Pendidikan pesantren Tidak hanya menuluh untuk Orang di dalam Betul Berarti harus keluar juga Ini Ini Saya terkhawatir Kalau di Indonesia Semua seperti ini Ini luar biasa Jadi Kepedulian Bahwa kita hidup bermasyarakat Ini Tadi Santri dan masyarakat Ini selain ini Ada kegiatan Kreatif Produk kreativitas Banyak Banyak sekali Termasuk juga Kita juga ada Ada tim media juga Tim media teman Masa sedang ada Ya kita buat video Oh Tayangan video Oke 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 Itu dipera tentang pesantren Atau tentang umum Ada yang pesantren juga Khusus tentang pesantren Bikin film oke Pak Nginten Film pendek ya Oh film pendek Oh Bilih butuh Artis Aktor aktrisnya Serang bingung Pirogi lagu Tapi proses penciptaan kreatifnya Ada lagu-lagu juga Ada Selalu menyertai Ada Seharus Karena apa Kita dapat bocoran juga Yang akan tampil disini juga Ada para musisi-musisi Dari pesantren Memang-memangkan kreatifitasnya Memang-memangkan kreatifitasnya Alhamdulillah Ini Kang Emang bisa membagi waktu ya Antara Ini kan kita tahu ya Kalau Setahu saya nih ya Orang awam Bahwa pesantren itu kan Sangat ketat Sangat padat Jadwalnya Ini bisa ada proses kreatif Itu gimana ceritanya Kang Jadi memang kan kita itu Ada hari minggu kosong Oh libur Libur Nah itu dimanfaatkan Untuk teman-teman santri Berkreasi Termasuk juga Ada yang Ada yang kewirausahaan Terus ada juga yang Seni tadi Musi Seni kayu Musi juga Sama Terus ada pencak silat juga Itu tiap minggu itu Tiap hari minggu Jadi Tidak Rutinitas belajar biasa Libur Lalu Semacam Eskul Sekolikuler Ya ampun Bang Ade Selah-selah kesibukan Jadi hari minggu Tidak pada pulang kan ya Kalau santriwa tetap ada Kegiatan Hari minggu itu hari nyese Hari deterjen Sealam dunia Seperti minggu Seperti ayam nyese Oke kan ya Atau apikup mesin Mesin tik Dengan bubut Ini luar biasa Tadi calang Kang Bisa dilarang-larang Oh Entah Kalau resan Bila ngawagel gitu Kan memang kita sesuaikan Dengan perkembangan zaman Kayak nging Ini dengan ini Moderat-moderat Yang dulunya Kita juga salaf tuh kan Salaf kita gak ada sekolah Awalnya Nah gitu Sekarang kita ada sekolah Juga ada Ada kreasi-kreasi santri Yang mulai dikembangkan Dan itu memang Dari dulu terapkan juga Sebetulnya Sebenarnya dari waktu Iya Cuma Ya cuman apa sih Ya si waktu terus berkembang Yaitulah kita juga harus berkembang Berarti kan Membuktikan ya Bahwa betul Nging gila zaman Berarti membuktikan Bahwa lulusan dari pesantren itu Bukan hanya Sekedar Bisa tentang keagamaan saja Itu yang utama Itu yang utama Yang pasti itu yang utama Terus kemudian bisa ada kreativitas Kemudian para santri Lulus dari pesantren ini Selain berbekal pendidikan yang mumpuni Juga punya Kabisa Sagalatiasa Sagalatiasa Ini Kang Adia sendiri Sebagai apa nih Di media kreativitas tadi Proses kreativitas tadi Pami Abis itu gadurai Abis gadurai Gitu kalah resan Pami media Taku pun rai Pami terkait Ekonomi terkait Adung anda melat kacamata Tengah hamlas Terlatennya Kesabaran Udah gede Abis jika Abis Patong Betul Itu kan bukti juga Mengasah Kesabaran Ini luar biasa Itu bentuk spiritual yang lain Sebetulnya Bukan hanya kita berzikir Tapi kita juga berpikir Sambil berkarya Itu keren banget Sepados mandiri Oh Dan penasaran Ini para penampil-penampilnya Nah ini Pesan keren dari Cijawura ini Kita mau ngapain hari ini Ada beberapa penampilan Apa aja Kam boleh dibocoran dong Nanti biar teman-teman Dangyangers Kemudian nanti akan Tetap Tidak beranjak Dari depan Layarnya Untuk Melihat penampilan kita Ada apa jadi Kang? Ada Tadi itu ada puisi Oh puisi Aduh agak mereset Kau mau puisi tidur Pulisi Benjol dewayan Benjol dewayan Ada mah ngebut Benjol Awas ngebut Temu di gang Ada puisi Terus ada apa lagi Kang? Ada Pagar Nusa Pencaksilat Pagar Nusa Cici Aduh agak mereset Tipe panggurongan Cici itu ada Habis mah sok kayak musik Begitu Tapi nyiri kan Jalan-jalan cici Tapi kaciri Itu terang-terang Wih Pencaksilat Terus ada apa lagi Kang? Terus Ayah Oge Ngawadin Nambetnya Nadom itu aja Nadom Oh iya Nadom aja Salah satu Ciri khas namanya Gaduh ciri khas Nadoman kuwaidunahwi Oh itu mah tadi Ngapun gue orangnya Terus Lawas Apa yang Pendiri ya Semacam lagu kebangsaan Dan itu seorang lagu kebangsaan Yang tadi Nadoman Ilmu alat lah Gitu Anu dibuat Nadoman Supados Supados gampang dihafal Oh Itu kan bentuk-bentuk kreatifitas Kreatifitas Itu sejak 1920-an Sudah ada kreatifitas Sudah menjadi titisan Dari para pendahulunya Kepada santri sekarang Ini Kalau sadar bahwa Titis, tetes, totos Taman Titis, tetes, tetes, totos Iya Terima kasih sudah menjelaskan tentang proses kreatifitas santri di pesantren Cijaura Kemudian nanti kita setelah ini Dengi Anges Mana nih suaranya Ada 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 Oke Dengi Anges yang di studio Dan Dengi Anges yang di rumah Saksikan segmen 2 Penampilan dari teman-teman Pesantren Cijaura Dan kita berterima kasih dulu nih kepada sponsor Mangadel Pintes Bandung Pintes Bandung Majelis Ahlak Dan Papuri Saus Sunda Jangan kemana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa mahalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 dari akar menikmati telah alhamdulillah selamat menikmati salam selamat menikmati 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 kabar selamat menikmati 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 Itu keren banget tadi ya, maksudnya sampai terus teteh suaranya dari lahir udah begitu tuh. Bagus ya. Teteh agak tersepon. Jawa nyanyi tadi. Jawa nyanyi luar biasa. Biasa senang ngawasannya saya. Ini artis-artisnya Markasari ya kayaknya. Enak kan ngawasin misalnya. Oh, ada teteh cantik juga di sebelah kita. Baca puisi tadi, Teteh Wulandari ya? Kalau ini tadi teteh siapa namanya? Lupa tuh belum dikenalin ya. Pitri Kudus ya. Pitri. Iya, terus teteh Wulandari. Teteh Wulandari, baca puisi. Teteh Wulandari, baca puisi. Teteh Wulandari di Instagramnya, tapi itu ayah. Wulandari dari mana? Dari Karawang. Dari Karawang. Kalau teteh dari mana nih? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ini dari Karawang. Atau juga orang Karawangnya. Atau juga orang Bandung gitu. Tos lamnya di Bandung? Cainah, 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 Bandung. Kondok, tos barang lamnya di? Di pesantren, tos? Namai barang, ayak sakit tuh. Ayak sakit, rahasia, mah. Rahasia. Ah, di hasian abang. Satau, tapi langkung. Oh, kira malah. Kira loh, tapi sudah seperti orang Bandung ya. Iya, sudah orang Bandung. Ini juga diiring ini. Sama Kang, siapa tadi namanya, Kang? Rian. Kang Rian. Wah, keren gitar. Ini iringan gitarnya. Buisinya tadi berkenaan atau ditulis oleh Teh Wuland dan teman-teman? Atau gimana? Karya sendiri kan? Ditulis oleh sendiri. Wah, tapi langsung menulis banget dong. Nyonggok orang. Ya, itu seperti dukungan untuk para pejuang Islam ya. Pejuang mesti memiliki andri besar gitu ya. Karena salah satu sejarah lahirnya pesantren itu adalah sebagai bes pejuang pada tahun 1940-an ya. 1940-an di jaman kemerdekaan ya gitu ya. Jadi memang teruh, mang. Teruh. Teruh ya. Teruh ya. Itu ujung-ujung ayah puisi Eta kalau tidak terpantik oleh peristiwa itu ya. Pindok diajarin ini dong, ya bukan diajarin ya, maksudnya terus dikumandangkan tentang nasionalisme atau gimana? Ya mungkin kalau perihal dikumandangkan nasionalisme, kan setiap minggunya itu ada acara. Membalikannya. Nah mungkin dilatih. Setiap tahunnya juga, setiap imtihan. Kebetulan. Untuk tampil gitu ya. Ya, kebetulan imtihan tahun kemarin saya juga tampil puisi. Puisi. Hebatnya karya sendiri. Karya sendiri. Keren. Betul, betul. Gak dipenang. Kalau Akang memang spesialisasi nge-gitar atau nyanyi juga, Kang? Kang Rian nih. Ya kalau dulu sih ya sebelum masuk ke Pondok ya, suka ikut-ikut band gitu. Oh punya band. Pesannya, gitana nih muruluk tadi, melodina. Oke bro. Karyawan band kan gitu. Karyawan band. Pegawai gitu ya. Terus masuk pesantren. Gak di ini? Dipaksa tuh, masuk pesantren? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Udah lah mau nama. Iya, diperbolehkan gitu. Diperbolehkan asal... Tidak mengangguk. Iya. Pada tempatnya. Pada waktu-waktunya ya. Keren band. Betul kerajaan, kita main gitar. Oke nyemangnya gitu. Atau misalnya musikalisasi azan kan gak juga ya. Ya azan terus nge-gitar. Musikalisasi azan gak boleh. Gak boleh. Iya betul. Iya, betul. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Kalau boleh tahu siapa gitaris atau penyanyi favoritnya? Kalau untuk gitaris sih, saya belajar kebetulan otodidak gitu. Yang gitu, yang maju sendiri. Iya. Otopet. Otodidak. Enggak ada, enggak ada apa ya, enggak ada guru, enggak ada inspirasi. Lebih suka ke genre-nya aja. Apa musiknya dulu? Belajarnya fingerstyle. Woy. Alibata. Kepain, ngapain? Nama Alibata. Yuk, sak. Ha-ho. Tadi gila kata ya, penyanyi favoritnya siapa? Oh iya, penyanyi favorit. Yang sehingga mempengaruhi jadi menulis puisi begitu. Kalau penyanyi sih. Penyanyir, penyanyir tadi menulis puisi. Kalau penyanyir sih, saya itu lebih suka ke Boy Chandra ya. Oh iya, penulis itu keren. Teman saya ya itu. Bukannya Boy, ongki Boy. Alexander. Jadul banget. Silahkan, silahkan. Ya mungkin karena setiap yang beliau itu. Tuliskan gitu? Ya tuliskan. Mengenai relate-relate gitu ya. Oh mengenai inspirasi gitu. Oke. Keren, keren, keren. Yang Mas Boy Chandra ini pengagum kapan-kapan datang ke dangnya. Langkapan. Yang Masih ya oke. Lanjut-lanjut oke. Oke. Wah ini. Citi pencak silatnya iya sebenarnya. Ini teh garang ketika silat. Tapi senyum aja. Aduh. Dua kepribadian yang. Dua kepribadian. Performanya indah banget. Kapan-kapan aja iya. Kan ada waktunya untuk. Oh. Kang, saya. Namina, kan? Nami Sopyan Gunawan. Waduh. Pasti rencana Maldi Gunawan ya. Ivan Gunawan. Marga, satu marga ya. Satu marga Gunawan. Asal dari mana? Asal dari mana, Kang? Asal dari Panjalu. Panjalu, Ciamis. Panjalu, Ciamis. Pancasen, manis, Ciamis. Ciamis, manis, mancing, dinamis. Pernah tinggal di Ciamis, soalnya saya. Sudah berapa lama itu latihan ininya? Dari dulu, Ben? Untuk latihan, ya. Karena kebetulan juga kan di kampus saat ini. Ada UKM-nya itu. Kampusnya di mana? Kebetulan di Universitas Islam Nusantara, Bandung. Oh, Uninus. Keren-keren. Soekarnata ya? Iya, betul-betul. Itu ada latihan rutin. Ada latihan rutin per minggu. Nah, kebetulan di Pondok pun sama. Itu per minggu. Kenapa milih pencaksilat, ah? Gak J-POM gitu? Apasih ya? Karena mungkin, menurut saya ya, menurut saya itu lebih cocok itu. Lebih cocok ya, gitu. Dengan jiwa, Akang. Dengan jiwa. Dereh deh, somya. Dereh deh, somya. Keren. Iya, benar. Ini suranyih, ngerti orang sendamanya. Tapi pernah gak, Akang, ada yang geluh gitu, menjijikan, terus Akang, serta-merta, mengeluarkan ilmunya? Alhamdulillah, belum. Oh, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tidak. Akang jangan banyak bertanya. Mungkin nanti ke Amang di sini. Terus orang tanya, terus di stud. Jangan-jangan. Kenapa nanya, wajah cina hostnya, kan? Kenapa ditugas, nah? Enggak, karena pencaksilat itu, se-yogyanya bukan untuk. Kok yogiakan Bandung ini? Se-yogyanya, bahasa Indonesia, se-Bandungnya kan se-enak kan, semestinya. Semestinya. Iya, betul. Adalah untuk pertahanan diri, dan ke dalam. Mungkin begitu ya, kan? Ya, benar. Olahraga, lah. Olahraga, ya. Tapi sekali-kali, kalau ada yang, ini, Madorot apa, atau apa itu namanya? Mudorot. Darurat lah. Darurat, ya. Ada yang darurat kan, menjaga diri, ya. Kita kan pernah dengar dulu, ada kisah viral waktu itu, ada yang dirampok, kalau nggak salah, di bawah jembatan lain Jakarta, ya. Ternyata samstri, yang disepat bernusa. Ilmunya berfungsi. Ilmunya keluar. Tidak apa-apa, mempertahankan diri, ya. Aduh, terima kasih, Sang Sofian. Dan terus berlatih, ya. Siap, siap. Lupa, jurusannya apa nih, tadi di Uni Indonesia? Kuliahnya? Untuk jurusan, PAI. Pendidikan? Pendidikan Agama Islam. Oh, nanti kalau udah selesainya jadi S.A.G. S.A.G, enggak? S.P.D. S.P.D. Kalau S.A.G, Sarjana Alam Gaib, beda ya. Jadi guru. Jadi guru. Keren-keren. S.A.G itu dulu. Dulu, sekarang S.P.D. Oh, keren. Sekarang S.P.D. Iya, tuh, Tete. Mulan aku, Mada, memang angkatan dulu, ya. D.R.S. Dulu mah D.R.S. Masih D.R.A. sayang. D.R.S. di rumah saja. Aduh, di rumah saja dirumahkan. Oke, makasih kamu, Tertian. Ini pemain kahun kita. Mister kahun mente, ya, padahalnya. Kahun men. Kahun tal, men. Jangan-jangan. Eh, sebutkan dulu namanya. Oh, nama saya Muhammad Hilmi Nur Rahman. Apa? Hilmi. Oh, Hilmi. Sedap. Jangan-jangan juga main ini dulu. Bedug atau apa? Sebelum main kahun. Main pukul, ya. Suka at musik perkusi kayak gitu? Iya, sempet mendalami apa ya? Drum kayak gitu. Perkusi hadroh. Oh, hadroh, man. Menarik-menarik, menarik ini. Memang-memang senang di musik atau gimana? Atau disuruh Pak Yai? Eh, Pak Yai. Enggak sih, emang lebih suka aja gitu kalau bermusik. Bermusik juga aja. Gengiwa lebih tenang aja. Oh, memang betul salah satu fungsi seni adalah nge-release apa? Stress. Healing, healing. Healing. Jadi gak usah jauh-jauh ya. Gitaran. Gitaran, main musik. Gitaran, main musik kayak gitu. Oke, menulis puisi juga healing ya. Healing, ya. Nyanyiannya, nge-hariri juga healing. Kesehatan mental sekarang lagi. Betul, betul. Apalagi kan di dalam kesibukan pondok yang cukup padat dengan pelajaran-pelajarannya. Belum pelajaran di pondok, terus kemudian harus keluar kuliah. Ini diuninu semua nih, diuninu semua. Ini kan, win. Oh, win. Oh, win. Oke, jurusan-jurusan. Jurusannya apa, Kang? IAT. Apa itu IAT? Ilmu Al-Quran dan Teknik. Waduh. Eh, tapsir. Oh, iya, tadi gak bodor. Gak bodor, bodornya enak, man. Keren, keren. Padahal, tapsirnya. Tapsir, keren-keren sekali. Jadi, Dang Yanges, disini bisa kita melihat dari hasil kita berbincang-bincang sama para talent hari ini. Bahwa asalnya di pesantren tidak hanya keterbatasan tentang belajar tentang agama saja. Itu yang utama sudah pasti karena masuk pesantren. Kita diasah tentang pengetahuan spiritual, religiositas. Tapi juga di samping itu kita bisa mengembangkan hobi kita masing-masing. Yang jurusan tafsir, Quran, tapi... Ternyatanya gak ada energi untuk main musik, kayak gitu ya. Betul, jadi tidak hilang kemanusiaannya. Utuh. Betul. Jasma Andi dan Rohani terpenungi ya. Sangat, justru malah seimbang. Justru malah seimbang. Inilah yang ingin kita sampaikan di dalam Dang Yang Santri ini. Bahwasannya santri itu loh bakal bisa. Santri itu juga hidup seimbang jiwa dan raganya. Boleh dong tepuk tangan. Tepuk tangan. Teman-teman. Santri. Oke, luar biasa sekali. Dang Yangers. Ada. Oke, kita akan kembali setelah ini. Santri muda tak hanya berdiam diri saja. Santri muda punya bukti tak sekedar bicara. Santri muda berperan penuh takwa. Santri Margasari Cijaura. Santri muda punya bukti tak sekedar bicara. Santri muda punya bukti tak sekedar bicara. Santri muda berperan penuh takwa. Santri muda berperan penuh takwa. Santri Margasari. Santri Margasari. Santri Margasari. Di jauh rendah ya. Santri margasari. Santri margasari. Di jauh rendah. Mantap Santri Marghasare Santri Marghasare Santri Marghasare Santri Marghasare Cijaura Jangan lupa saksikan terus Danyang Santri Kerja Barang Les Bumi PWNU Jawa Barat Dan Media Center NU Jabar Channel Dan juga sponsor-sponsor kita Pintes Bandung Bajelis Ahlak Dan Papuri Saung Sunda Serta para talent kita di episode 4 Santri Marghasare Cijaura Jangan lupa tetap saksikan Danyang Santri Nembongken Kabisa Kabalah Raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa saksikan Danyang Santri Marghasare Jangan lupa saksikan Danyang Santri Marghasare Akhlap Jangan lupa saksikan Danyang Santri Marghasare Akhlap Jeng Patatitina Pasantren tempat Nyupritna Desak gedeng wabtuna Mun hayang yang jeron Kepisangan menterlah hirna Keleman masing daria Dangi yang santing ngarana